Dalam lawatannya ke Amerika Serikat, Menteri Pedagangan Republik Indonesia Enggartia Stolukita di KBRI Washington DC menjelaskan perkembangan status negosiasi pedagangannya dengan mitranya di Amerika. Bukan semata-mata hanya menuntut saja memperluas dan meningkatkan market akses kita ke Amerika, tetapi sebaliknya kita juga tunjukkan kita tidak membuat restriksi, kita tidak membuat barrier bagi produk-produk Amerika yang masuk ke Indonesia. Karena itulah sebenarnya tuduhan atau kesimpulan yang mereka dapatkan dari perjalanan selama ini. Indonesia termasuk negara yang sejak April 2018 dikaji ulang status keringanan pajak impor oleh kantor perwakilan dagang Amerika Serikat, USTR. Keringanan pajak yang dikenal sebagai GSP atau Generalized System of Preferences ini diberikan Amerika Serikat ke 120 negara berkembang. Saat ini ada lebih dari 3.500 produk Indonesia yang nasibnya bergantung pada GSP. Tahun 2017 lalu dari nilai ekspor sekitar 20 miliar dolar, Indonesia menerima keringanan pajak hampir 2 miliar dolar yang membuat produk-produk Indonesia harganya lebih murah 9 hingga 10 persen dibanding negara lain yang tidak menerima GSP. Tanpa GSP, importer Amerika bisa jadi melirik produk negara lain seperti dijelaskan Salim Ozadamar dari Royal Chain Group, perusahaan perhiasan Amerika yang sebagian besar perhiasan emasnya berasal dari Indonesia. Dan bagi Edi Susanto Yahya dari PT Untung Bersama Sejahtera, sebagai pemasok perhiasan emas ke Royal Chain Group, masa depan perusahaannya bergantung pada GSP. Bisa turunnya bisa lebih dari 80 persen karena biayanya terlalu mahal. Karena biaya importer dari tanpa GSP 5,5 persen. Itu untuk perhiasan sangat mahal sekali. Selama di Amerika, selain bertemu dengan mitranya dari Amerika Serikat, Mendak Enggartia Stolukita juga menghadiri sejumlah pertemuan dengan kalangan bisnis untuk menjajaki berbagai peluang untuk mendongkrak nilai ekspor Indonesia ke Amerika yang ditargetkan tahun ini naik 7,5 persen. Sekaligus menyaksikan penandatanganan MOU atau nota kesepahaman antar perusahaan importer dan eksporter ke Delay Indonesia, Amerika. Dari Washington, Yuni Salim dan tim VOA.